Intro Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini kita terima dari keluaran 33 ayat 13 dan 14 Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku Sehingga aku mengenal engkau Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pernahkah kita mengalami suatu perasaan Ketika kita hendak mengambil keputusan Tiba-tiba kita menjadi ragu-ragu Padahal mungkin awalnya kita sudah merasa yakin Kita sudah merasa mantap akan keputusan yang kita ambil Tapi tiba-tiba di tengah jalan Kita menjadi ragu Kita merasa tidak yakin Kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil keliru atau salah Nah, kalau kita pernah mengalami hal yang demikian Mari kita merenungkan kembali Pada saat kita akan mengambil keputusan Apakah dalam situasi kita kecewa Atau dalam situasi kita marah Atau dalam situasi kita merasa sedih Jika hal itu yang terjadi Bisa saja kita menjadi tidak bisa berpikir jernih Sehingga keputusan yang diambil itu tergesa-gesa Keputusan yang diambil terburu-buru Disertai dengan emosi sesaat Sehingga wajar saja ketika diri kita sudah dalam kendali yang baik Kita menjadi ragu Kita memikirkan ulang Apakah keputusan ini sudah tepat atau belum Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Khususnya di ayat 13 dan 14 Ini adalah kisah ketika Allah memberikan janji Akan membimbing dan juga memberikan ketentraman kepada Musa dan juga bangsa Israel Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa menuju ke tanah perjanjian Tentu bukanlah suatu keputusan yang ringan bagi Musa ketika dia menerima tawaran dari Allah Untuk membimbing menuntun bangsa Israel Tetapi karena Allah sendiri yang menjanjikan Allah sendiri yang akan memberikan kasih karunia Allah sendiri yang akan memberitahukan jalan yang akan ditempuh oleh Musa dan bangsa Israel Maka Musa menjadi yakin Musa menjadi mantap dengan keputusan yang diambilnya Bahwa ia bersedia untuk menaati perintah Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Di dalam kehidupan ini Ketika kita mengalami suatu keraguan Mungkin yang menjadi penyebabnya salah satunya karena kita lupa atau dengan sengaja tidak melibatkan Tuhan Kita mengambil keputusan sendiri Kita tidak meminta pendapat Tuhan Kita tidak bertanya kepada Tuhan Baiknya seperti apa Seolah kita merasa yakin Seolah kita merasa kita sanggup Untuk menjalani hari-hari kita tanpa penyertaan dari Tuhan Padahal Hari ini kita belajar Musa seorang yang begitu luar biasa saja Dia tetap membutuhkan bimbingan dan juga penyertaan dari Allah Dia tetap membutuhkan belas kasih yang memberikan ketentraman Lalu mengapa kita menyumbungkan diri Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita mulai merasa ragu Pada langkah yang kita ambil Pada keputusan yang kita tentukan Mari kita libatkan Tuhan Ketika kita merasa tidak yakin dengan hidup ini Mari kita percaya Bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita Bahwa Tuhan membimbing kita Dan bahwa Tuhan memberikan ketentraman di dalam hidup kita Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua Amin